Pemirsa ratusan rumah di Dua Dusun Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kebupaten Sigi, Sulawesi Tengah, terendam banjir disertai lumpur setinggi 2 meter sejak minggu malam. Ratusan warga diusingkan ke tempat aman. Banjir bandang setinggi 2 meter disertai lumpur, sampah, merendam Dua Dusun di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kebupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hingga minggu 29 Agustus malam, tim gabungan dari BPPD Sigi, Basar Nas Palu, dan aparat setempat masih berjibaku mengevakuasi ratusan warga ke tempat aman. Banjir bandang berlangsung sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, setelah hujan ras melanda kawasan itu mengakibatkan sungai Rogo meluap. Besarnya luapan air menyebabkan tanggul jebol dan merendam sedikitnya 80 dari 560 rumah rusak. 5 rumah dalam kondisi rusak berat. Pihak pemerintah belum dapat memastikan apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena koneksi belum memungkinkan masuk ke area banjir. Kami menyampaikan informasi awal kepada teman-teman semua, kepada pemerintah daerah kebupaten Sigi, kira-kira malam ini dapat menurunkan bantuan setepatnya untuk mengantisipasi warga masyarakat yang panik akibat banjir bandang yang terjadi. Tim Basarnas Palu telah mengerahkan 6 orang anggota dan sejumlah alat pertolongan, seperti mobil penyelamat, 1 unit perahu karet, peralatan navigasi darat, hingga peralatan medis. Alat berat juga dikerahkan untuk bisa membuka akses jalan. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mewartakan.